PEMBICARA 1 Sedikitnya, 480 kantong darah telah didonorkan para ASN dan non-ASN yang bertugas di berbagai instansi di pemerintahan Aceh kepada Palang Merah Indonesia Banda Aceh. Aksi donor darah bersama itu akan terus berlanjut hingga pertengahan bulan nanti. Ketua PMI Banda Aceh Kamaruzza Menhakni mengatakan, donor darah bersama seluruh pegawai pemerintah Aceh itu baru pertama dilakukan atas instruksi langsung PLT Gubernur kepada seluruh SKPA dan akan didata secara faktual menurut jenjang eselon dan staff serta tenaga kontrak. Ujar Kamaruzza Men pada Jumat 5 Juni 2020. PLT Nova dan juga Sekda Aceh Takwallah kata Kamaruzza Men adalah pendonor rutin. Sekda bahkan mendapatkan penghargaan PMI karena rutin mendonor dan tercatat telah mencapai 25 kali. Perakarsa PLT Gubernur dan Sekda kata Kamaruzza Men sangat patut diapresiasi. Kepala Biruhumas dan protokol Sekda Aceh Muhammad Iswanto menyebutkan, angka 480 pendonor itu belumlah final. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada jadwal dengan pihak PMI sampai dengan tanggal 16 nanti yang akan terus dilakukan kegiatan donor darah di SKPA. Bahkan tidak menutup kemungkinan angka pendonor akan mencapai ribuan orang. Iswanto merinci, pada Senin 8 Juni, aksi donor darah akan berlangsung di Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Esoknya, selasa 9 Juni, donor darah akan berlangsung di Bapeda Aceh, Katibul Wali atau Sekretariat Lembaga Wali Nanggro Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah. Selanjutnya, pada hari Rabu 10 Juni 2020, akan berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, serta Rumah Sakit Ibu dan Anak. Sedangkan, pada Kamis 11 Juni akan berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Sementara pada hari Jumat 12 Juni, di Dinas Perhubungan Aceh dan Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada hari Senin 15 Juni 2020, donor darah akan dilanjutkan di Dinas Pangan dan Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Sementara pada hari Selasa 16 Juni, akan berlangsung donor darah di Rumah Sakit Jiwa Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Terima kasih.